Intro Rumah tangga Adinu Groho dan Donita memang tengah memasuki masa yang membahagiakan. 5 bulan sudah, Donita mengandung buah cinta pernikahannya bersama Adi. Namun untuk urusan jenis kelamin calon bayi mereka, Donita dan Adi masih tutup mulut. Meski kehamilannya tak membuat Donita uring-uringan meminta sesuatu, tetapi Adi sebagai suami siaga tetap waspada. Demi memenuhi permintaan ngidam sang istri, Adi pun menyiapkan skala prioritas soal keinginan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pasti Donita bukan tipe mungkin yang orang-orang hamil ada ceritanya yang kata ngeriputin, kalau ini enggak lah, Donita cuma pengen ya gitu, ya gitu kan. Itu kalau misalnya memang pengen banget nih, ah kalau kata-kata pengen banget nih berarti tuh memang pengen banget, mengidam banget, itu biasanya coba kita turutin. Tapi cuma ini lucu, ini enak, ini, itu banyak. Karena belum tentu, jadi misalkan kayak, kayaknya ini lucu ya, ini enak ya gitu, cuma ngomong aja, oh iya gitu, tapi kalau misalnya kayaknya aku pengen ini deh baru tuh Adi, oh iya deh, iyo pergi beli gitu. Jika hamil muda kerap memberikan kesibukan tersendiri bagi para suami, nampaknya itu tidak berlaku bagi Adi Nugroho. Pasalnya, hingga usia kandungannya mencapai 5 bulan, Donita tak banyak permintaan. Bahkan aktivitas pun masih dilakukan Donita seperti sedia kala. Donita stabil dalam gerak-gerik kesibukannya. Adi hanya perlu memantau, tanpa harus larut dalam kekhawatiran yang berlebihan. Biasa aja ya, enggak ada yang berubah ya, enggak ada yang berubah. Cuma maksudnya ya, emang lebih jaga aja, karena kan biasanya gerak cepat gitu, kalau sekarang kan harus ingat, jalan lebih pelan atau apa gitu ya. Lebih kayak gitu aja sih, selebihnya sih beraktifitas sama kayak dulu, dan enggak ada perubahan. Akulah sebagai suami yang kadang-kadang, yang pelan-pelan ya. Enggak usah lari-lari gitu. Kita yang ngeri gitu. Serunya liburan keluarga Ayu Tingting, lihat videonya di Cumi Camp. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!